Intro Siapa yang tidak mengenal matrai? Produk hukum dan perpajakan dalam transaksi jual-beli. Pada tahun 2021 ini, matrai Rp3.000 dan Rp6.000 sudah tidak ada, tapi diganti dengan matrai baru. Matrai baru ini bernominal Rp10.000 untuk mengganti dua nominal matrai yang ada sebelumnya. Terus, bagaimana dengan transaksi jual-beli yang biasa menggunakan matrai Rp3.000 dan Rp6.000? Dengan diterbitkannya matrai Rp10.000, ada beberapa ketentuan yang berubah. Transaksi dengan akumulasi total sampai Rp5.000.000 tidak perlu menggunakan matrai lagi. Untuk transaksi dengan akumulasi di atas Rp5.000.000 menggunakan matrai Rp10.000. Matrai baru ini berlaku untuk apa saja? Funksinya masih sama seperti matrai sebelumnya, seperti dokumen yang menyatakan nominal di atas Rp5.000.000, dokumen yang menerangkan suatu kejadian atau surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan sebagainya. Kemudian transaksi e-commerce di atas Rp5.000.000. Terus, bagaimana dengan masyarakat yang sudah memiliki matrai yang lama? Matrai yang lama tetap berlaku. Penggunaannya matrai dapat diakumulasi. Jadi, matrai Rp3.000.000 dapat digunakan sebanyak 3 lembar dan matrai Rp6.000.000 digunakan sebanyak 2 lembar. Penyesuaian biaya matrai ini tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2020. Ini karena kami memang mendesain RUU ini debi keberpihakan usaha mikro kecil dan menengah. Apalagi, transaksi di bawah Rp5.000.000.000 akan dibebaskan dari biaya matrai. Ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ada beberapa tujuan perubahan biaya matrai Yang pertama, regulasi awal mengenai biaya matrai belum pernah mengalami perubahan sejak ditetapkan 35 tahun lalu Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara Yang ketiga, menyelaraskan ketentuan biaya matrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Lalu yang keempat, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan biaya matrai Dan menerapkan pengenaan secara lebih adil Kemudian yang kelima, pembebasan biaya matrai atas dokumen tertentu Seperti dokumen untuk kegiatan penanganan bencana alam Yang terakhir atau yang keenam adalah untuk tingkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya matrai Dan mencegah terjadinya tindak pidana Jadi, sudah disiapkan belum matrai 10.000 rupiahnya untuk dokumen kalian? Terima kasih telah menonton!